Coach, dari Coach mungkin bisa diceritain bagaimana ceritanya untuk berayaan ini, melatih berayaan bagaimana? Jadi saya baru start melatih berayaan ini kurang lebih setahunan, jadi disini ya cukup senang melihat progres dia cukup cepat, karena dalam satu tahun ini saya melatih dia hasilnya ada progres, ada kemajuan, kemajuan yang besar untuk dia, jadi harapannya dia bisa dapet confident dari pertandingan ini untuk pertandingan selanjutnya. Apa yang diberikan Coach di tahun terakhir ini? Kalau saya lebih fokus sama dia, lebih fokus ke fisik, lebih fokus ke fisik sama konsistensi. Dan kelihatan ulet ya saat mainnya ya? Iya, jadi udah mulai kelihatan dari fisik, udah improve cukup banyak, terus dari segi konsistensi pun cukup bagus, cuman mungkin memang harus serangannya mungkin harus lebih dilatihkan. Kalau Coach sendiri, pensiun itu mulai kapan sih Coach? Saya pensiun mungkin di tahun sekitaran 2018, 2019. Terakhir itu saya masih ikut-ikut main liga di Perancis, itu di tahun 2018-an. Itu kan masih muda Coach ya? Apa alasan akhirnya pensiun waktu itu? Waktu itu alasan pensiun karena di Indonesia banyak saingan ya. Jadinya ketika udah keluar dari Platnas, susah cari, waktu itu sponsor masih ada, cuman maksudnya kayak cuman tiga turnamen, empat turnamen, itu ya kayak kurang aja gitu. Untuk buat nemus ke top dunia gitu, kurang gitu. Jadi dari situ, udahlah cari pengalaman untuk melatih gitu. Kalau ini artinya tiga keluarga negara, apa gimana? Oh enggak, enggak, enggak. Saya nggak mau pindah warga negara, saya nggak mau. Cuman mungkin sekarang ini masih tahap proses ini, atau permanen residen. Tapi bukan warga negara. Kenapa memilih Kanada itu pertama dari teman. Dari teman itu ya katanya betak, oh oke betak, terus memang cover yang diberikan pun cukup baik. Jadi makanya, ya Pak, kita coba. Temannya itu siapa Coach? Bulu Tanggis juga, Pak? Bulu Tanggis, dulu Mario Santoso. Saya kenal dari Mario Santoso, terus dia ajak saya ke sana, dan yaudah betak. Itu sesuatu kontrak dulu dari Bangsa? Kontrak, kontrak. Saya kontrak sampai 2026. Sama beraya? Sama beraya, biar. 2026. Ada target khusus nggak sih Coach yang diberikan? Kalau target, saya nggak pernah mau ngasih target sih ke atlet gitu, karena takut jadi ngeban. Jadi saya selalu ngasih tahu dia yang terbaik aja, yang main yang terbaik. Yang penting maksudnya, fight di lapangan, sama jangan takut sama musuh. Jangan takut sama musuh, ya buktiin kalau, walaupun kak lah, tapi paling nggak sudah mencoba yang terbaik. Maksudnya buat box sendiri, ditargetin nggak? Harus bawa beraya sampai kemana? Oh, kalau itu sih, pasti ya. Setinggi-tingginya itu sih pasti ya. Setinggi-tingginya. Bahkan kalau untuk Olimpik tahun ini, sih saya nggak ada target untuk Brian, tapi harapannya dengan hasil kayak gini, mudah-mudahan selanjutnya bagus. Harus harapannya mungkin bolos. Bahkan mungkin quarter atau semuanya harapannya. Buat di Paris nanti? Iya, tapi itu harapannya. Nggak mau terlalu jadi patokan, harus. Coach, tantangan melatih di Belanda, eh Belanda, Kanada itu apa aja sih Coach? Kan bukan yang pertama juga melatih dari Indonesia. Jadi yang tantangan mungkin banyak ya. Tantangan banyak di sana. Pertama, cuaca. Ya, cuaca di sana kita jadi agak susah untuk latihan fisik di luar gitu kan. Kita sama di Indonesia. Cuman ya saya akalin mungkin di dalam luar pangan gitu kan masih bisa fusi. Terus yang kedua, sparing pun nggak sebanyak di kita. Di Indonesia mungkin kan kita banyak yang bagus-bagus gitu. Jadi kita bisa ajak untuk jadiin sparing. Di sana itu kita mau cari sparing aja tuh agak susah. Harus nunggu visa dulu, terima apa-apa nggak, dan lain-lain. Jadi susah cari sparing juga. Coach, ada perasaan khusus nggak Coach, waktu Brian berhasil mengalahkan ginting kemarin tuh? Oh ya, ya alhamdulillah. Kesannya puas. Alhamdulillah puas gitu. Cuman ya dulu ginting teman saya juga ya. Ada kasihan, ada senang juga gitu. Ada kasihan, ada senang juga gitu. Cuman ya namanya pertandingan. Gimana lagi? Kalau harapannya suatu hari nanti mau ngelaki di Indonesia atau ngelaki di Belanda? Ada, pasti ada. Kalau ada harapan gitu, pasti ada. Pasti kepengen lah. Pastikan dimana-mana kalau ada tawaran di Indonesia, pasti maaf. Terima kasih.